Chapter 521 Kedatangan Pasukan Panah Ilahi Ledakan Dengan suara keras, formasi yang dibentuk oleh Hentocu berbaju putih akhirnya dipatahkan oleh pasukan Sektehinmu. Ketika Zauhai dan bela diri pavilion Lingyue lainnya melihat pasukan datang seperti air pasang, wajah mereka langsung pucat. Setelah berjuang sekian lama, mereka tidak menyangka akan mati pada akhirnya. Cucu Yuanbei dan Jesia Chui juga pucat, dan Enai Stang serta Nanmenfei Shuang sangat menyesal. Semua ini disebabkan oleh mereka yang menyelinap keluar tanpa izin. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi mereka juga akan menyakiti tuan mereka dan yang lainnya. Pada saat yang sangat kritis ini, Jesia Chui meminta Hentocu berbaju putih untuk membawa Enai Stang dan Nanmenfei Shuang melarikan diri terlebih dahulu, sementara dia dan cucu tertua Yuanbei tetap tinggal. Dengan keterampilan dan latar belakang Hentocu, Jesia Chul masih percaya bahwa dia bisa melakukannya jika dia membawa mereka berdua untuk melarikan diri. Hentocu berbaju putih hanya tersenyum tipis atas desakan Jesia Chui bahkan dalam menghadapi situasi kritis seperti itu, dia tidak gugup sama sekali. Meski terlihat malu, dia tetap terlihat kalem dan kalem. Jangan khawatir, masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Kata Hentocu berbaju putih sambil tersenyum tipis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah Hentocu berbaju putih punya trik lain? Begitu Hentocu berpakaian putih selesai berbicara, keributan serius tiba-tiba terjadi di belakang pasukan sekteinmu. Semua orang terkejut saat melihat ini. Mereka mendonga dan melihat sekelompok titik hitam pekat muncul di langit jauh. Titik-titik hitam ini menabrak pasukan sekteinmu, seperti bila tajam panas yang memotong minyak beku. Sekteinmu, es puluhan ribu tentara disingkirkan darinya. Ketika Lengsan melihat tentara telah menembus formasi jimat yang dibuat oleh Hentocu dengan warna putih, senyuman muncul di bibirnya. Jika dia bisa membunuh Hentocu dengan pakaian putih, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tanpa Hentocu, skat pedang hitam tidak akan berguna, tidak akan sulit untuk memenangkan skat pedang hitam selama Anda menggunakan sedikit taktik. Jika jalur pegunungan Luofu dari dinasti Kian berada di bawah kendalinya, dia pasti bisa mengambil langkah lebih jauh dalam aliansi bayangan darah. Ketika Lengsan sedang bermimpi tentang masa depannya, ketika dia melihat kemunculan tentara secara tiba-tiba, dia tiba-tiba terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Tentara yang muncul langsung memotong formasi militer Sekte Yin Mu dan mendatangi Hentocu dengan pakaian putih. Pemimpinnya adalah Tang Yusan Agung yang mengenakan baju besi. Kakak muda keempat, kakak muda keenam, dan keponakan muda cu, kamu baik-baik saja. Tang Yusan terbang ke depan dan bertanya dengan cepat. Dia tidak tahu apakah dia telah tiba tepat waktu, dan sebuah batu besar terus menggantung tinggi di hatinya. Kakak ketiga, kenapa kamu ada di sini? Ketika Je Xia Chui melihat Tang Yusan, dia tiba-tiba terkejut dan bahagia. Tang Yusan tiba terlalu tepat waktu. Jika Tang Yusan selangkah lebih lambat, mereka semua akan dibunuh oleh pasukan Sekte Yin Mu. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana Tang Yusan bisa memimpin pasukan panah ilahi dan muncul di hadapan mereka pada saat yang paling kritis ini. Setelah menerima perintah dari keponakan Tuan Chu untuk mengerahkan pasukan, saya bergegas bersama pasukan panah ilahi sesegera mungkin. Kata Tang Yusan. Mendengar ini, Je Xia Chui segera menoleh untuk melihat Hento Chu berbaju putih. Hento Chu berbaju putih menjelaskan, setelah saya menerima kabar bahwa Paman Changsun sedang diburu oleh Sekte Yin Mu, saya tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Untuk berjaga-jaga, Paman Tang diminta datang bersama pasukan panah ilahi. Faktanya, sesaat sebelum formasi jimat ditembus, Hento Chu berbaju putih sudah tahu bahwa Tang Yusan telah tiba bersama pasukan panah ilahi. Dengan kekuatan jiwanya yang sekarang sebanding dengan alam kuat surgawi langkah tiga, pikiran spiritualnya dapat menjangkau radius 500 mil. Saat melawan Sekte Yin Mu, dia menyebarkan pemikiran spiritualnya setiap saat, dan sepenuhnya menyadari tata letak dan pergerakan pasukan Sekte Yin Mu saat yang sama, dia juga sangat jelas tentang situasi dalam radius 500 mil. Dia sudah mengetahuinya ketika pasukan panah ilahi masuk dalam jarak 500 mil dari gunung Wuyue. Alasan mengapa dia membiarkan pasukan Sekte Yin Mu menerobos formasi jimat adalah karena dia hampir mencapai batasnya kedua, itu juga untuk membuat pasukan Sekte Yin Mu melonggarkan kewaspadaan mereka dan berkonsentrasi di sisinya sehingga tentara panah ilahi dapat menyerang Sekte Yin Mu Dajun tertangkap basah. Selain itu, selama pertempuran dengan pasukan Sekte Yin Mu, dia menjaga komunikasi dengan Tang Yu San setiap saat dan mengetahui rencana perjalanan pasukan panah ilahi dengan baik. Jika dia tidak tahu bahwa pasukan panah ilahi bisa tiba tepat waktu, bagaimana mungkin Hento Chu berbaju putih bisa bertarung dengan pasukan Sekte Yin Mu di sini? Dengan metodenya, meskipun dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkan Jesse Achui dan yang lainnya, situasi ini bukannya tidak dapat dipecahkan. Anda harus tahu bahwa dia telah menembus metode rahasia pemurnian jiwa Ziking Langkah V dan memiliki jiwa yang sangat kuat. Jika jiwa yang terbakar menggunakan panah guntur untuk secara paksa menggunakan susunan pedang lima elemen kecil, dan kemudian membakar api berlapis safir kebatasnya, dia bisa menggunakan angin dan api safir langkah terbesar lian akan berubah menjadi lautan api dalam jarak 100 mil, yang pasti dapat membunuh sebagian besar pasukan Sekte Yin Mu. Ketika saatnya tiba untuk memanfaatkan kekacauan dan menggunakan jimat tau kecil yang bergerak untuk melarikan diri, dengan sebagian besar pasukan Sekte Yin Mu hancur, tidak mungkin lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari jejak mereka. Namun jika jurus itu benar-benar digunakan, klon Wu Guo milik Hento Chu akan hampir hancur total bahkan jika tidak mati, akan sulit mencapai prestasi tinggi di masa depan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan, Hento Chu berbaju putih tidak akan pernah menggunakan metode yang hampir setara dengan mati bersama. Setelah melihat kedatangan pasukan panah ilahi, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Su Ran, Liang Yan Ling, Hou Xin Hong, Zhou Sekte Yin Mu dan Jenderal Angkatan Darat Senjian lainnya memimpin bawahan mereka untuk mengamuk di Sekte Yin Mu tertangkap basah dan langsung dikalahkan. Ketika Leng San melihat adegan ini, dia terkejut dan marah. Dia akhirnya berhasil memancing Hento Chu keluar. Dia akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka pasukan sebesar itu akan keluar di saat-saat terakhir, menyebabkan kesuksesan mereka gagal. Pasukan yang tiba-tiba keluar ini begitu ganas sehingga bahkan dalam konfrontasi langsung, pasukan Sekte Yin Mu mungkin bukan lawan mereka, apalagi mereka tiba-tiba diserang secara tiba-tiba. Melihat situasinya sudah selesai, Leng San segera memerintahkan mundur. Jika mereka tidak pergi, pasukan Sekte Yin Mu mungkin akan dimakan oleh lawan bahkan setelah pasukan Sekte Yin Mu dikalahkan, bahkan dia, pemimpin Sekte Yin Mu, tidak akan bisa pergi. Menghadapi pasukan dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia mungkin bukan lawan, apalagi terluka parah oleh panah dari Hento Chu berbaju putih, kekuatannya tidak ada tandingannya. Pasukan Sekte Yin Mu menutupi mundurnya Leng San yang tergesa-gesa, dan pasukan panah lahi juga mundur setelah mengejar beberapa saat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Yin Mu Anda tidak terbiasa dengan lingkungan, itu tidak cocok untuk pengejaran yang sengit. Begitu Anda disergap oleh pihak lain, itu akan menjadi bumerang. Chapter 522 Kupas Kulit Yang Tidak Tau Malu Setelah Leng San mundur bersama pasukan Sekte Yin Mu, Hento Chu berbaju putih dan semua orang dari skat pedang hitam juga mulai mundur dan kembali ke kota Wanshi di Kabupaten Yuwu, salah satu benteng skat pedang hitam di Kerajaan Songtau. Hento Chu dengan pakaian putih tinggal mengasingkan diri di kota Wanshi selama setengah bulan penuh sebelum dia hampir pulih dari luka-lukanya selama setengah bulan ini, En Nais Tang dan Nan Men Fei Shuang secara pribadi berada di bawah pengawasan ketat oleh Jesse A Chui dan Chang Sun Yuan Bai untuk mencegah keduanya. Orang-orang berlarian keluar dan menimbulkan masalah lagi. Adapun apa yang harus dilakukan dengan kedua orang ini, kita harus menunggu sampai Hento Chu berbaju putih keluar. Bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa kedua orang ini secara pribadi diajari oleh Hento Chu berbaju putih. Meskipun mereka adalah tetua Hento Chu, mereka tidak dapat menghukum mereka tanpa izin. Setelah kejadian ini, En Nais Tang dan Nan Men Fei Shuang sudah menetap seperti gadis baik, jadi tidak mungkin mereka akan kehabisan tenaga secara sembarangan. Mereka berdua mempelajari pelajaran yang sangat mendalam ini, dan selama retret setengah bulan Hento Chu berbaju putih, mereka juga mengikuti retret dan berlatih keras. Setelah Hento Chu berbaju putih keluar dari pengasingan, keduanya benar-benar menerobos. Tang En Nais Tang menerobos ke alam inti dan, dan Nan Men Fei Shuang menerobos ke alam inti dan langkah tiga. Setelah Hento Chu berpakaian putih keluar dari pengasingan, dia secara alami tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi dengan mudah. Keduanya dikurung dan dihukum selama setahun penuh sebagai hukuman. Mengenai hukuman Hento Chu berpakaian putih, Nan Men Fei Shuang bersedia menerima hukuman tersebut, tetapi En Nais Tang melonjak dan membumi selama setahun penuh. Bukankah ini berarti dia akan mati lemas? Ini hanya akan membunuh dia. Namun, meski dia menolak, Hento Chu berbaju putih tidak memberinya kesempatan untuk menawar. Nais Tang berteriak mencari majikannya Mika Kin, mengatakan bahwa dia ingin dia membantunya mencari keadilan. Tetapi setelah Mika Kin menerima kabar bahwa Nais Tang selamat dan sehat, dia melemparkannya kembali ke Hento Chu dengan pakaian putih. Gadis kecil ini benar-benar melanggar hukum, dan dia ingin Hento Chu berbaju putih memperlakukannya dengan baik. Melihat bahkan tuannya berdiri bersama Hento Chu berbaju putih, Nais Tang benar-benar putus asa, dan akhirnya harus menerima kenyataan kejam ini dengan sedih. Saudari Tang, sebenarnya satu tahun bukanlah waktu yang lama, selama kita berlatih dengan ketenangan pikiran selama tahun ini, ketika kekuatan kita semakin kuat, guru tidak akan lagi membatasi kebebasan kita. Nanmen Fei Shuang menghiburnya. Nais Tang tidak punya pilihan. Faktanya adalah tidak ada gunanya dia berjuang. Untungnya, Hento Chu berbaju putih tidak mengurungnya sendirian, setidaknya dia bisa mengobrol dengan Nanmen Fei Shuang. Jika dia benar-benar harus dikurung sendirian, Nais Tang mungkin akan menjadi gila karena temperamennya. Setelah Hento Chu berbaju putih keluar dari pengasingan, dia tidak kembali ke kota Suanjian, tetapi tinggal di kota Wanshi di kerajaan Songtau. Meskipun Sekte Yin Mu dikalahkan telak dalam pertempuran itu, hal itu tidak merusak fondasi kekuatannya. Sekarang konflik antara Skat Pedang Hitam dan Sekte Yin Mu telah terungkap, Sekte Yin Mu tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika dia kembali ke kota Suanjian, akan sulit baginya untuk menahan serangan Sekte Yin Mu hanya dengan sisa pasukan Panah Ilahi. Sekarang tidak ada apapun di dinasti Qian yang dapat mengancam Skat Pedang Hitam, dan tidak ada gunanya mempertahankan pasukan Panah Ilahi di dinasti Qian, jadi pada dasarnya seluruh pasukan Panah Ilahi tetap ada. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, Hento Cuputi meminta Suran untuk memimpin pasukan Panah Ilahi Yiku kembali ke kota Suanjian. Bagaimanapun, kota Suanjian adalah markas besar Skat Pedang Hitam dan fondasi Skat Pedang Hitam, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Suran adalah orang yang bijaksana. Dia memimpin tentara Senjian Yiku untuk membantu Ben Zuo dalam menempatkan pasukan di kota Suanjian. Selain itu, ada tiga tentara di kota Suanjian, Kam Reguler, Huo Jimat Ying, dan Ku Ying. Kecuali aliansi bayangan darah mulai berlaku serang, jika tidak, tidak akan ada kejutan. Ketika Hento Cuputi memimpin Skat Pedang Hitam dan Sekte Yin Mu untuk saling berhadapan, Hento Cuputi sendiri menghasilkan banyak uang di Sekte Sangking. Sial, si bodoh Cuputi melakukan ini lagi. Pria bernama saudara yang langsung menjadi marah saat melihat Hento Cuputi terlempar dari ring. Tahukah Anda, kali ini dia menang dengan bertaruh pada kupas kulit? Sial, 500 poin kontribusi ditipu oleh kupas kulit lagi. Lao Feng, apakah kamu berkolusi dengan kupas kulit? Para bela diri di antara penonton yang kehilangan uang segera dengan marah mencelah Hento Cuputi dan bela diri yang melawan Hento Cuputi. Sial, kupas kulit sangat tidak baik, setiap kali ada perjudian, selalu ada penipu. Ada trik di dalam trik, trik di dalam trik, segala macam trik muncul tanpa henti, dan semua penjudi lama di bagian dalam telah tertipu. Para penjudi tua ini melihat Hento Cuputi menghasilkan banyak uang setelah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, jadi mereka mulai memasang taruhan dengan Hento Cuputi. Selama Hento Cuputi menantang, saya bertaruh Hento Cuputi akan menang. Mereka memang merasakan manisnya pada awalnya, tetapi untuk kedua kalinya, ketika para penjudi tua ini bertaruh besar pada Hento Cuputi untuk menang. Hento Cuputi tiba-tiba kalah di atas ring tanpa peringatan apapun. Kali ini para penjudi tua tersebut benar-benar tertipu, banyak penjudi tua yang hampir kehilangan celananya. Setelah itu, para penjudi tua ini menyadari bahwa kali ini kupas kulit sebenarnya bertaruh pada dirinya sendiri untuk kalah, dan tetap mendapat untung besar. Sejak saat itu, para penjudi tua ini mulai mengawasi kupas kulit dan bertaruh, selama kupas kulit bertaruh, mereka akan mengikutinya. Dengan cara ini, mereka memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun kemudian, kupas kulit dikalahkan tanpa peringatan apapun. Kali ini jelas kupas kulit juga bertaruh pada dirinya sendiri untuk menang, dan para penjudi tua itu juga melihat bahwa kupas kulit telah membuat taruhan besar. Setelah melakukan taruhan yang begitu besar, kupas kulit yang belum pernah kalah dalam taruhan sebelumnya, jelas sangat percaya diri dengan taruhan tersebut, sehingga para penjudi lama pun mengikutinya dan melakukan taruhan yang besar. Siapa sangka kupas kulit yang belum pernah kalah taruhan sebelumnya juga salah bertaruh dan kehilangan banyak uang. Kali ini, para penjudi tua ini kalah banyak hingga hati mereka berdarah. Tetapi karena mereka juga kehilangan banyak uang ketika melihat kupas kulit, para penjudi tua itu merasa jauh lebih baik. Bahkan, bahkan kupas kulit, yang selalu menang setiap kali berjudi, kalah, jadi tidak ada yang perlu mereka keluhkan. Namun kemudian mereka mendengar berita yang sangat mengejutkan mereka, mereka mendengar bahwa seseorang secara tidak sengaja melihat kupas kulit membagi uang dengan bangkir yang menghasilkan banyak uang. Setelah mendengar beritanya, para penjudi tua itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang jelas kupas kulit dan bangkir itu bekerja sama untuk menipu mereka. Para penjudi tua ini tidak tega menelannya, dan mereka semua mendatangi kupas kulit untuk meminta penjelasan. Namun mereka meremehkan ketidakberdayaan kupas kulit, kupas kulit menyangkalnya, mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, dan meminta mereka untuk memberikan bukti. Para penjudi tua ini hanya mendengar beritanya dan tidak bisa mengetahui siapa yang melihatnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Chapter 523 Hentocu Bukan Apa-Apa Setelah mengalami beberapa kali kerugian besar, para penjudi tua itu pun belajar menjadi pintar, tidak akan bertaruh pada bangkir manapun yang dipertaruhkan kupas kulit, sehingga kupas kulit tidak bisa bergabung dengan bangkir tersebut. Mereka tidak percaya kupas kulit bisa menyuap semua bandar taruhan. Tapi trik kupas kulit tidak pernah bisa mereka pahami. Beberapa kali, kupas kulit menyewa beberapa agen untuk bertaruh pada Cupeipi. Kemudian, di bawah bimbingan agen-agen ini, para penjudi tua itu juga bertaruh pada kupas kulit. Menangkan, si hasilnya bisa dibayangkan. Belakangan, para penjudi tua itu menyadari bahwa mereka adalah agen kupas kulit, mereka beberapa kali menderita kerugian dari kupas kulit dan tidak lagi berani mengikuti tren taruhan. Bahkan kemudian, setiap kali kupas kulit datang ke arena bagian dalam bang, meskipun kupas kulit tidak menantang mereka, para penjudi tua ini ketakutan dan curiga, khawatir kupas kulit akan melakukan sesuatu yang buruk untuk menipu mereka. Saat ini, reputasi kupas kulit sebagai orang yang tidak tahu malu dan memiliki karakter buruk sudah terkenal di kalangan bagian dalam. Orang paling terkenal di bagian dalam adalah kupas kulit. Jiang Aning melihat taruhan yang telah diambil oleh dealer, dan wajahnya sudah lama kehilangan ketenangan seperti biasanya. Cu kupas kulit dan triknya sangat dalam. Ini adalah kelima kalinya dia ditipu meskipun kekayaan bersihnya sangat kaya, setelah ditipu satu demi satu, kekayaan bersihnya menyusut lebih dari setengahnya. Saudara muda Jiang, jangan ikuti mereka lagi, orang itu sangat tidak tahu malu. Untuk memenangkan uang, segala cara akan digunakan. Jika Anda terus bermain dengannya, Anda akan kehilangan seluruh sumber daya Anda dalam enam bulan terakhir. Tang Qing Yan berkata dengan marah dari samping. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, dia dengan sengaja kalah dari lawannya di atas ring, berkolusi dengan bangkir untuk mengambil keuntungan dari bangkir, dan mengajak orang untuk menyesatkan taruhan semua orang untuk memenangkan uang, dia akan menggunakan segala cara. Anda iri, cemburu, dan penuh kebencian. Saudara Cu telah memenangkan uang dengan kemampuannya sendiri. Apa yang salah dengan ini? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukan hal yang samal setelah Tang Tianlei mendengar ini dari samping, dia langsung menjadi tidak senang dan segera membalas. Selama jangka waktu ini, dia mengikuti Hento Cu dan mendapatkan. Keuntungan dari kebaikan Hento Cu, dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang. Dia adalah sekutu paling setia Hento Cu, bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang memfitnah karir gemilang mereka. Kami tidak akan malu seperti orang Itul Tang Qingyan mendengus dingin dan berkata bahwa kesannya saat ini terhadap Hento Cu bisa dikatakan sangat buruk. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat Jiang Aning berlari mendekat, menggosok tangannya, dan berkata kepada Hento Cu dengan wajah mengeluarkan air liur, Saudara Cu, apakah Anda punya rahasia untuk memenangkan uang? Bisakah Anda mengajari saya dua trik? Ketika Tang Qingyan melihat pemandangan ini, dia tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dengan tangannya, tidak dapat menonton. Hento Cu mendorong Jiang Aning menjauh dan berkata tanpa ekspresi, rahasia. Cuma bercanda, ini trik makan sendiri, bagaimana bisa mengajarinya? Selain itu, jika semua orang sudah mempelajari trik ini, siapa yang akan dia menangkan? Dari seluruh uang yang dimenangkannya, setidaknya seperlima disumbangkan oleh Jiang Aning. Sebagai salah satu dari sepuluh murid bagian dalam, kekayaan bersih orang ini jauh melampaui murid bagian dalam lainnya, dan setiap taruhan yang dia buat sangatlah besar. Hento Cu masih memikirkan cara mendapatkan sejumlah uang lagi dari Jiang Aning, dan bagaimana dia bisa mengajarinya triknya. Hento Cu menghitung penghasilannya selama periode ini. Setelah banyak taruhan, dia benar-benar memenangkan hampir 10.000 poin kontribusi. Ini mungkin cukup untuk ditukar dengan teknik tingkat kelas tengah-tingkat menengah. Hento Cu membawa poin kontribusi ini ke pavilion sutra dan menukamnya dengan teknik atribut dingin tingkat surga kelas tengah-atribut dingin kelas tengah-surgat tingkat menengah ini menghabiskan total 7.000 poin kontribusi bagi Hento Cu. Setelah menukarkan teknik atribut dingin kelas tengah-menengah ini, Hento Cu pergi ke pavilion harta karun untuk menukar sisa poin kontribusi menjadi berbagai bahan untuk menyempurnakan formasi jimat. Bahan-bahan di pavilion harta karun sekte sangking sangat kaya jenisnya dan bermutu sangat tinggi. Selama Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan berbagai bahan yang Anda perlukan di sini. Hento Cu sebelumnya dibatasi oleh masalah materi, jadi dia hanya bisa menyempurnakan jimat Tau bergerak kecil dengan kor jimat kelas bawah. Jimat teleportasi kecil kor jimat kelas bawah hanya bisa langsung melarikan din dari jarak 500 mil jika Anda menghadapi bela diri alam inti, jarak 500 mil sudah cukup untuk melarikan diri. Namun jika lawannya adalah alam kuat surgawi yang kuat, jarak 500 mil saja tidak cukup. Bagi ahli alam kuat surgawi yang kuat, jarak 500 mil dapat dicapai dalam setengah cangkir T peluang untuk melarikan diri dari tangan orang kuat. Alam kuat surgawi menggunakan jimat kor jimat kelas bawah tidak terlalu tinggi. Hento Cu menukar beberapa bahan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kor jimat kelas tengah dan jimat gerakan kor jimat kelas atas. Jimat kecil yang bergerak dari kor jimat kelas tengah jimat langsung melarikan diri sejauh 1000 mil, dan jimat kecil yang bergerak dari kor jimat kelas atas dapat melarikan diri sejauh 2000 mil. Dao talismen kecil yang kor jimat dari kor jimat jimat kelas atas kelas tengah tidak bisa lepas dari tangan orang kuat alam kuat surgawi. Orang kuat di alam kuat surgawi yang ditemui terlalu kuat dan kuat. Adapun bahan pemurnian untuk jimat gerakan kecil kelas super kor jimat atas, Hento Cu tidak menukarnya karena bahan itu terlalu mahal. Hento Cu tidak mampu membelinya untuk saat ini, dan dia belum menggunakan yang kelas super kor jimat tempat jimat tau. Setelah Hento Cu kembali ke kediamannya, dia menemukan Lu Siangdi berjalan-jalan di halaman rumahnya seperti semut di atas panci panas. Kakak Lu, apa yang kamu lakukan? Hento Cu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Siangdi selalu tenang dan jarang bersikap seperti ini. Kakak Cu, kamu akhirnya kembali. Lu Siangdi tidak bisa menahan kegembiraannya setelah melihat Hento Cu. Ada apa, kakak Lu ada hubungannya denganku. Nona Du telah dibawa pergi. Silakan pergi ke sana dan lihat. Lu Siangdi berkata cepat. Ketika Hento Cu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Siapa yang menangkapnya? Orang-orang dari klub Huxiao. Di klub Huxiao, Zou Huxiao, presiden klub Huxiao, memandang Du Hanyan dengan senyuman cabul. Sudah lama sekali aku tidak melihat gadis cantik di bagian dalam. Murid perempuan lainnya yang sedikit lebih cantik entah begitu kuat sehingga mereka bisa mengalahkan Zou Huxiao dengan satu tangan, atau mereka mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat dan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Zou Huxiao. Gadis cantik yang kaya, cantik, dan tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya sangatlah langka. Ketika dia melihat Du Hanyan memenangkan banyak uang di bagian dalam ranking arena, dia langsung merasa jahat dan mengarahkan seseorang untuk menangkap Du Hanyan di jalan. Jangan lakukan omong kosong ini, izinkan saya memberi tahu Anda, saya orangnya Hento Chul Du Hanyan berkata dengan tenang. Hento cubukan apa-apa, gadis kecil, patuhi pamanmu Zou dengan patuh, dan ikuti dia untuk menjadi populer dan minum makanan pedas mulai sekarang. Zou Huxiao berkata dengan nada menghina. Chapter 524 Jangan Main-Main Dengan Kebohongan Ini Ketika Zou Huxiao mengatakan ini dengan nada meremehkan, Yin Gao Ji, yang berdiri di sampingnya, segera mengulurkan tangan dan menarik sudut pakaiannya. Apa yang harus dilakukan? Zou Huxiao segera mengerutkan kening dan berkata, Yin Gao Ji ini adalah adik barunya, meskipun dia kuat dalam pertempuran, otaknya tidak terlalu bagus. Tuan Zou, Hento Chul adalah kupas kulit yang terkenal. Yin Gao Ji berkata dengan lembut. Dia takut dengan Hento Chul dan tidak ingin melihat Hento Chul lagi. Setelah memasuki bagian dalam, dia pernah mencoba menggoda Duhanyan, namun dipukuli setengah mati oleh Hento Chul berbaring di tempat tidur selama setengah bulan sebelum dia berhasil bangun. Hento Chul pernah mengancam akan memukulinya setiap kali dia melihatnya di masa depan, agar dia tidak muncul di hadapannya lagi dan merusak pemandangan. Yin Gao Ji sekarang sangat takut pada Hento Chul, dan dia tidak ingin memprovokasi Hento Chul lagi. Untuk menemukan pendukung yang dapat diandalkan, dia bergabung dengan masyarakat Huksiao dan untuk sementara waktu mencari tempat tinggal. Sekarang dia melihat Zou Huksiao benar-benar mengikat Duhanyan lagi, Yin Gao Ji tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Kupas kulit Zou Huksiao gemetar setelah mendengar ini. Tidak banyak orang di bagian dalam yang pernah mendengar tentang Hento Chul, namun reputasi kupas kulit tetap menggelegar seperti biasanya. Saat ini, tidak ada seorang pun di bagian dalam yang mengenal kupas kulit. Orang itu memiliki reputasi yang buruk sehingga tidak ada seorang pun di bagian dalam yang bisa melampauinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zou Huksiao segera menendang Yin Gao Ji dan berkata dengan marah. Meskipun dia dianggap sebagai tokoh nomor satu di bagian dalam, dia tidak mampu menyinggung kupas kulit sama sekali. Dia hanya menduduki peringkat 875 di peringkat bagian dalam, namun kupas kulit termasuk di antara 700 master teratas di peringkat bagian dalam. Terlebih lagi, kupas kulit oleh semua orang kulit hitam sebagai orang yernik tidak tahu malu dan berhati tebal, jika dia menjadi sasaran, itu bukanlah hal yang baik. Ketika Zou Huksiao memikirkan cara menyimpannya, dia mendengar suara keras dan seseorang menendang pintu klub Huksiao. Zou Huksiao mendonga dan melihat sosok berkemeja hijau berjalan masuk tanpa ekspresi. Ketika Zou Huksiao melihat sosok berkemeja hijau ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi bersahaja. Ini adalah kupas kulit sialan. Zou Huksiao pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang teman baik yang sedikit lebih kuat darinya hampir dikalahkan oleh kupas kulit di bagian dalam. Bagaimana dia bisa menjadi lawan kupas kulit? Jadi ketika dia melihat Hentocu masuk, Zou Huksiao tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Setelah Yin Gaoji melihat Hentocu, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Tuan Cucu, saya baru saja mengundang Nonadu untuk datang ke rumah saya sebagai tamu. Saya tidak punya niat lain. Zou Huksiao menggerakkan sudut mulutnya, dan senyuman muncul di wajahnya yang lebih jelek daripada menangis. Hentocu melirik Duhanyan, yang diikat di tanah, dan berkata tanpa ekspresi apakah ini yang disebut undangan untuk menjadi tamu. Zou Huksiao juga melirik ke arah Duhanyan, yang diikat erat, sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa Duhanyan adalah pengunjung, apapun yang terjadi. Zou Huksiao hampir menangis, Tuan Cucu, saya hanya bercanda dengan Nonadu. Hanya bercanda, sungguh lelucon. Hentocu mengumpat dengan marah, menendang Zou Huksiao ke tanah, dan kemudian tinjunya jatuh seperti tetesan air hujan. Semburan hantu melolong dan lolongan serigala tiba-tiba terdengar di seluruh Tiger Roar Club. Setelah sebatang dupa, 60 dan 70 orang di masyarakat Huksiao dipukuli oleh Hentocu. Guru, berhentilah berkelahi, tidak bisakah kami meminta maaf. Zou Huksiao dipukuli hingga dia terus meratap dan memohon belas kasihan. Zou Huksiao merasa ini sangat sulit baginya, dia bahkan tidak menyentuh jari Duhanyan dan dia dipukuli dengan sangat keras. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar menyentuh Duhanyan, dia mungkin tidak semudah dipukuli, bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Hentocu menandang orang-orang dari masyarakat Huksiao yang tergeletak di lantai dengan memar dan wajah bengkak, dan kemudian dia berhenti merasa segar. Permintaan maaf seperti apa? Hentocu memandang Zou Huksiao dan berkata tanpa ekspresi, Nona Du, Nenek Du, Saya, Zou Huksiao, pantas mati. Saya seharusnya tidak pernah memikirkan hal yang tidak seharusnya saya pikirkan tentang Nenek Du, dan bahkan jika saya bertanya kepada Nenek Du, saya akan kentut. Zou Huksiao berulang kali memohon belas kasihan pada Duhanyan. Ketika Duhanyan mendengar kata-kata vulgar ini, dia merasa semakin tidak bahagia. Apa-apaan ini, Nenek Du, aku terlihat seperti gadis muda, dan dia masih memperlakukannya seperti kentut. Benar-benar menjijikan. Tidak ada ketulusan sama sekalil Duhanyan mendengus tidak puas. Apakah kamu mendengarnya? Berhentilah membuat omong kosong ini dan buatlah sesuatu yang praktis. Hentocu juga berkata tidak puas. Setelah membakar dupa, Hentocu mengambil banyak harta dan poin kontribusi dari masyarakat Huksiao dan pergi dengan kepuasan Duhanyan menatapnya dengan ekspresi tercengang, Hei, bukan itu yang saya maksud sekarang. Di klub Huksiao, Zou Huksiao dan anggota klub Huksiao saling berpandangan dengan berlinang air mata. Mereka awalnya mengira bisa menghasilkan banyak uang dengan menculik seorang wanita kaya, namun tak disangka, mereka malah kehilangan uang. Hentocu kembali ke kediamannya dan mulai berlatih di pengasingan. Setelah sekian lama mengalami masalah, inilah saatnya dia tenang dan mulai berlatih. Meskipun dia sekarang telah mencapai 700 teratas dalam peringkat bagian dalam, dia masih jauh dari menjadi master sejati di antara bagian dalam lagi dibandingkan dengan orang yang sangat kuat seperti Jiang Aning, bahkan Dong Guoleng tidak bisa mengalahkannya. Dong Guoleng juga menantang beberapa kali selama periode ini, dan akhirnya mencapai 500 teratas, dan akhirnya dikalahkan oleh seorang bela diri peringkat 463. Murid-murid yang dapat menduduki peringkat 500 teratas dalam daftar bagian dalam-dalam semuanya adalah jenius di antara para jenius, elit di antara para elit kekuatan murid-murid ini jauh melampaui murid biasa, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang kuat untuk bertarung melintasi batas. Di antara 500 murid teratas, kecuali Dong Guoleng, semuanya berada di kultivasi alam inti dan langkah sembilan masing-masing bela diri ini sebanding dengan alam kuat surgawi biasa. Dong Guoleng mampu mencapai 500 teratas dengan kultivasi di alam inti dan langkah tujuh, yang menunjukkan kekuatan tempurnya. Dengan kekuatan Hento Chu saat ini, tidak ada masalah dalam mengalahkan bela diri alam kuat surgawi setengah langkah biasa, tetapi masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan pembangkit tenaga listrik alam kuat surgawi yang sebenarnya. Setelah periode pertempuran ini, kultivasi Hento Chu telah mencapai puncak alam inti dan tingkat langkah tiga, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam inti dan langkah empat. Tinju pertarungan langit mengamuk milik Hento Chu juga dipoles dari kesempurnaan tingkat ketiga ke tingkat ketiga dalam pertempuran demi pertempuran, dan teknik pelarian sayap angin juga menerobos ke gaya angin tersembunyi ketiga. Hento Chu berlatih dalam pengasingan kali ini untuk menerobos metode rahasia pemumian jiwa langkah lima Ziking. Meskipun klon Wu Guonya telah menembus teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking langkah lima, Hento Chu sendiri masih tinggal selangkah lagi untuk menembus ke langkah lima. Chapter 525 Fang Su Setengah bulan kemudian, gelombang pemikiran spiritual yang kuat datang dari kediaman Hento Chu setengah bulan berlatih keras, Hento Chu akhirnya berhasil menembus metode pemurnian jiwa rahasia Ziking langkah lima. Faktanya, setelah klon Wu Guo menerobos metode rahasia pemurnian jiwa Ziking langkah lima, pada dasarnya adalah hal yang biasa bagi Hento Chu untuk menerobos ke langkah khas. Karena hubungan antara klon Hento Chu dan Wu Guo, ada juga efek saling memberi nutrisi pada jiwa. Selama jiwa salah satu pihak kuat, jiwa pihak lain juga dapat terbantu. Setelah Hento Chu menerobos metode rahasia pemurnian jiwa Ziking langkah lima, dia mulai berlatih susunan pedang lima elemen kecil. Saat berlatih susunan pedang lima elemen kecil, Hento Chu tidak berlatih di halaman rumahnya. Meskipun pegunungan dan sungai di bagian dalam ditutupi oleh formasi yang sangat kuat, akar dan urat air pegunungan sangat stabil, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Namun susunan pedang lima elemen kecil bukanlah seni bela diri biasa, sekali dipraktekkan akan timbul gerakan yang hebat. Hento Chu tidak ingin terlalu mengejutkan dunia, dia juga tidak ingin kartu trufnya diketahui orang lain, jadi ketika Hento Chu sedang berlatih susunan pedang lima elemen kecil, dia pergi ke ruang pelatihan di bagian dalam untuk praktik. Ruang pelatihan di bagian dalam tidak lebih baik dari ruang pelatihan di bagian luar hanya bahan konstruksi ruang pelatihan di sini sangat bermutu tinggi, tetapi formasi penguatan pertahanan juga jauh dari sebanding dengan ruang pelatihan di bagian luar. Bahkan yang kuat di alam kuat surgawi pun tidak bisa. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya dengan mudah. Lagi pula, banyak murid bagian dalam yang memiliki kekuatan lempur yang sebanding dengan para ahli alam kuat surgawi ruang pelatihan dibangun terlalu lemah, mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan pedang dari murid-murid terbaik itu. Ruang pelatihan bagian dalam dibangun di atas gunung terbaik di bagian dalam. Ada urat spiritual yang sangat mengesankan di bawah gunung ini. Setiap ruang pelatihan di bagian dalam memiliki formasi yang terhubung ke urat spiritual ini, menyerapnya. Ki energi dari urat spiritual ini. Oleh karena itu, ki energi di ruang latihan bagian dalam sangatlah kaya, dan kecepatan berlatih di sini bisa beberapa kali lebih cepat daripada berlatih di luar. Tapi biaya ruang pelatihan bagian dalam juga sangat mahal. Ruang pelatihan bagian dalam dibagi menjadi empat tingkatan, A, B, C, dan D. Tingkat A adalah yang terbaik dan tingkat D adalah yang terburuk. Konsentrasi ki energi dan fasilitas pendukung pelatihan di ruang pelatihan berbagai tingkat berbeda-beda. Tetapi bahkan ruang pelatihan tingkat ding yang terburuk pun memerlukan 10 poin kontribusi setiap kali digunakan setiap penggunaan berlangsung selama setengah bulan. Jika digunakan terus-menerus selama sebulan, 20 poin kontribusi harus dibayarkan dengan cara ini. Jika itu adalah murid bagian dalam biasa, bagian poin kontribusi yang dialokasikan dalam sebulan akan hilang. Oleh karena itu, tidak semua murid bagian dalam mampu atau bersedia menggunakan ruang pelatihan bagian dalam. Ini masih merupakan ruang pelatihan level D yang terburuk. Jika ruang pelatihan level C, level B, atau bahkan level A lebih baik, poin kontribusi yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Ruang pelatihan kelas 1 terbaik poin kontribusi untuk sekali penggunaan, yang merupakan alokasi sumber daya 3 bulan untuk murid biasa. Oleh karena itu, dalam sekte tersebut, pentingnya poin kontribusi terlihat jelas. Semua sumber daya budidaya memerlukan poin kontribusi untuk ditukar. Meskipun biaya untuk ruang pelatihan kelas 1 sangat mahal, Hento Chu akhirnya menahan sakit hatinya dan membayar 120 poin kontribusi. Latihan susunan pedang 5 elemen kecil kali ini jelas tidak akan selesai dalam semalam, jadi Hento Chu langsung membayar poin kontribusi waktu latihan 1 bulan. Tepat ketika Hento Chu mendapatkan token giyok dari ruang pelatihan kelas 1, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Kakak senior Zhu, datanglah padaku ke ruang pelatihan kelas 1. Saudari muda Fang datang pada waktu yang salah ruang pelatihan kelas 1 terakhir hari ini baru saja dipesan oleh saudara muda Chu. Kata Mundiaken bernama Zhu. Hei, nakwu, saya membutuhkan ruang pelatihan kelas 1 untuk berlatih sekarang, tolong beri saya ruang pelatihan kelas 1 Anda. Suara di belakangnya tiba-tiba menghentikan Hento Chu. Hento Chu berbalik dan melihat seorang wanita yang agak menggoda dan cantik mengenakan kemeja merah berdiri di belakangnya. Apakah kakak perempuan senior ini menelpon saya? Hento Chu menunjuk dirinya sendiri dan bertanya. Tentu saja saya menelpon Anda siapa lagi yang ada di sini selain ruang pelatihan kelas 1 yang baru saja Anda pesan. Wanita menawan dan cantik itu sombong dan sombong. Maaf, saya juga membutuhkan ruang pelatihan kelas 1 ini untuk berlatih. Kakak perempuan senior ini harus mencari orang lain. Kata Hento Chu dengan tenang. Wanita menawan dan cantik itu terkejut ketika mendengar ini, dia jelas tidak menyangka bahwa Hento Chu akan menolaknya begitu saja. Wah, kamu harus berpikir jernih, tahukah kamu siapa aku? Wanita menggoda dan cantik itu langsung mengancam. Saya tidak tahu, dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Kata Hento Chu dengan tenang, dan saat dia berbicara, dia terlalu malas untuk memperhatikan wanita itu dan berjalan ke depan. Anda akan bertemu dengan orang-orang bodoh seperti itu dimanapun di dunia, dan Hento Chu terlalu malas untuk membuang waktu dengan orang-orang seperti itu. Berhenti. Wanita menawan dan cantik itu langsung sangat marah. Tidak ada seorang pun di bagian dalam yang berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Wanita menawan dan cantik itu bergoyang dan berdiri di depan Hento Chu. Hento Chu berhenti, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin minggir. Kamu sombong sekali. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu bahkan tidak akan tahu seberapa tinggi langit. Wanita menawan dan cantik itu mendengus dingin dan menunjuk ke arah Hento Chu dengan jarinya. Kekuatan jari ini sangat kuat, jika ditusuk, mungkin akan membuat lubang besar bahkan pada senjata sihir kelas atas tingkat 4. Wajah Hento Chu sedikit berubah, dia tidak menyangka wanita sombong ini benar-benar lemah. Wanita menawan dan cantik ini berada di alam inti dan tingkat langkah tidak mengambil Hento Chu, yang lemah di alam inti dan langkah 3, sedikitpun. Hento Chu awalnya tidak menganggap serius wanita menawan dan cantik ini, dan sepertinya dia tidak pernah mengalahkan bela diri di alam inti dan langkah 9. Beberapa waktu yang lalu, dia mengalahkan tidak kurang dari 10 murid alam inti langkah 99 di peringkat bagian dalam. Tetapi ketika dia melihat wanita menawan dan cantik ini mengambil tindakan, Hento Chu tahu bahwa kekuatan wanita ini tidak boleh diremehkan. Dia jauh lebih kuat daripada murid manapun dalam daftar bagian dalam yang telah dia kalahkan sebelumnya. Siapa anak ini? Dia begitu berani bahkan berani memprovokasi Fang Su. Anak laki-laki ini dalam masalah sekarang. Dia telah menyinggung Fang Su tidak mudah untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Mungkin seseorang akan mati. Dengan karakter Fang Su, bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Itu belum tentu benar kalian belum tahu siapa anak ini. Menurut saya, masih belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Selapa lelaki ini? Pernahkah Anda mendengar tentang kupas kulit? Tentu saja, saya pernah mendengarnya. Siapa di antara seluruh bagian dalam yang tidak mengenal kupas kulit yang terkenal? Saya mendengar bahwa bahkan Jiang Aning pun tertipu olehnya maksudmu anak ini adalah kupas kulit yang terkenal. Meskipun reputasi Hento Chu menyebar ke seluruh bagian dalam, tidak semua murid mengenalnya. Lagi pula, ada terlalu banyak murid bagian dalam, dan tidak semuanya pernah ke arena pertarungan di daftar bagian dalam.